Intro Ya, setelah kita menyaksikan teluh darah episode ke-8 yang mencekam, serial horror ini akan berlanjut dan menyisakan 2 episode lagi. Nah, kali ini gue bakal bahas teluh darah episode yang ke-9 sesuai dengan trailer yang sudah rilis tadi malam. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya dan simak terus videonya. Ya, di episode 8 kemarin kita menyaksikan tewasnya si Harun bersamaan dengan tewasnya Ridho yang dilakukan oleh Harun berkat ilmu santetnya. Sementara Ridho berhasil membunuh Harun dengan menusuk pakai pisau yang akhirnya keduanya tewas bersamaan di rumahnya Ridho. Rangkaian kejadian ini ada kaitannya di masa lalu di Banyuwangi di mana Ridho merupakan salah satu pelaku pembunuhan Hasan karena itulah Harun dendam dengannya. Seperti yang dikatakan Harun sendiri, bahwa hutang nyawa dibayar nyawa. Hutang nyawa dibayar nyawa. Di scene terakhir, teror masih berlanjut dan sekarang Wisnu yang terkena teluh. Pelakunya siapa lagi kalau bukan si dukun cewek ini yang pelan-pelan mulai kelihatan siapa dia sebenarnya. Apa Wisnu juga turut menjadi korban? Kita belum tahu. Saksikan aja nanti di episode selanjutnya. Ya, dicuplikan awal trailer memperlihatkan Wulan dan Esa yang datang langsung ke Banyuwangi setelah tidak dapat informasi apapun dari Ridho dikarenakan tewas. Wulan dan Esa ternyata berkunjung ke kediaman Gatot untuk mengulik informasi soal urusan dengan kedua orang tuanya. Bagaimana Wulan dan Esa bisa sampai ke sana? Kemungkinan mereka dapat informasi dari Atik yang di episode 8 kemarin Atik membongkar koper rahasia milik bapaknya dan sempat menelpon Gatot. Lalu Esa menanyakan kepada Gatot kenapa orang tuanya yang menjadi korban dan Gatot menjelaskan bahwa mereka bukan korban tetapi Ahmad dan Bondan lah yang memulai permasalahan ini. Cuplikan pun langsung menunjuk ke Ahmad yang sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Bondan. Jadi kronologinya Hasan sudah mengetahui perselingkuhan Ahmad dan Astuti. Bisa dilihat dari bukti-bukti lembaran foto yang mereka dapatkan dari Hasan. Karena takut rencana bisnisnya gagal mereka pun punya rencana jahat. Bondan langsung berkunjung ke kediaman Gatot yang di sana ada Gatot, Rido, dan rekan satunya lagi. Lupa gue namanya. Atas perintah Ahmad juga Bondan menyuruh mereka bertiga untuk menghabisi Hasan dengan bayaran uang sebagai imbalannya. Ya, cuplikan selanjutnya di trailer sekilas memperlihatkan tiga preman ini menyiksa Hasan dan diculik. Istrinya yang disekap hanya bisa pasrah melihat suaminya disiksa, dibawa, dan akhirnya dibunuh. Yang kemudian Ahmad dan Bondan membuat isu palsu soal adanya Dukun Santet yang langsung diliput dan disiarkan langsung di TV bersamaan dengan penemuan mayat-mayat yang ditemukan oleh warga sekitar. Di ruangan ini jadi saksi awal mula tragedi yang menewaskan Hasan dan disana ada kalener yang mengingatkan gue pada episode kemarin saat Wulan bermimpi sedang berada di rumah tersebut. Nah, kalau diteliti baik-baik di kediaman Gatot terlihat ada yang aneh di mana sekeliling rumahnya dipenuhi tempelan kertas yang tertulis bahasa kuno. Hal ini sepertinya adalah mantra untuk menangkal Santet. Cuplikan berikutnya memperlihatkan Gatot yang terkena teluh. dia juga ternyata meminta bantuan dari Dukun lain untuk melawan si pengirim teluh. Karena kita tahu kehebatannya si Dukun cewek ini Gatot akhirnya tewas dan sepertinya si Dukun ini juga turut jadi korban. Nah, kita melihat sosok si Dukun cewek yang sudah mengetahui keberadaan Gatot untuk memastikan kematiannya. Kehebatan bisa tahu lokasi Gatot bisa samakan saat dia menyerang balik Paharna dan juga Reno. Ya, sudah kuduga. Jadi sudah dipastikan si Dukun cewek ini adalah istrinya Hassan. Lalu cuplikan berikutnya Rido dan dua rekannya sedang berkunjung ke sebuah rumah yang sepertinya itu rumahnya Bondan. Kalau dilihat dari raut muka Rido yang penuh penyesalan besar kemungkinan mereka telah menghabisi Hassan dan datang untuk meminta bayaran sisa. Lalu cuplikan terakhir ada Wulan dan Esa yang sedang berbincang di depan rumah Gatot. Nah, sekilas kelihatan ada tangan misterius dibalik pintu yang sepertinya itu tangan si Dukun cewek. Saat Wulan dan Esa masuk mereka dikejutkan oleh Dukun dan Gatot yang telah tewas. Dan gue sangat berharap semoga di sini si Dukun cewek menampakkan aslinya dan berhadapan langsung dengan Wulan. Ya, saksi-saksi atau pelaku pembunuhan Hassan sudah tewas satu persatu. Harapan Wulan dan Esa untuk mencari tahu letak si Dukun cewek ini hanya tinggal Paharna. Dialah satu-satunya yang tahu lokasi tinggal si Dukun dimana di episode 8 kemarin Paharna akhirnya sudah siuman dan akan bergegas untuk menyelamatkan Wulan dan Esa. Wah, semakin penasaran untuk episode 9 nanti. Jadi terus saksikan serial Teluh Darah yang selalu tayang setiap minggunya pada hari Sabtu hanya di Disney Plus Hotstar. Ya, itulah pembahasan trailer Teluh Darah episode ke-9. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like lalu subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.